Puluhan Satpol PP di Kabupaten Mamasa menggelar unjuk rasa lantaran honor mereka berbulan-bulan tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah. Bahkan mereka menyegel kantor mereka. Puluhan anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamasa ini melakukan aksi unjuk rasa sejak dua hari terakhir. Bahkan mereka tak segan menyegel kantor mereka. Lantaran kecewa hak mereka hingga kini tidak kunjung dibayarkan. Sudah berbulan-bulan honor mereka tidak dibayarkan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Dalam aksinya mereka membentangkan sepanduk di depan kantor Satpol PP yang berisi sejumlah tuntutan. Tak hanya honor mereka juga menuntut agar formasi P3K untuk tenaga honor di Satpol PP Mamasa dibuka. Lantaran mereka telah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun menjadi tenaga honor. Tuntutan kami yang pertama mengenai gaji honorer kami, gaji kami yang sudah 9 bulan dengan tahun lalu 3 bulan, tahun sekarang 6 bulan. Dan tuntutan kami yang pertama ini sudah sedang berproses. Tetapi tidak sampai di sini, sampai semuanya 9 bulan itu dibayarkan. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi jika dua tuntutan utama mereka tidak diindahkan. Dari Mamasa Frendi Christian, Ainius melaporkan.